jadi kalau terang ada, kalau matilab abu hanifah banyu itu tidak bisa karena banyu itu tidak bisa jadi tidak bisa tapi kalau dalam matilab shafi'i itu air yang tidak sampai dua kolah dua kolah ini ukuran seperempat itu sekirah-kirah satu meter persegi berarti kiri kanan atas bawah ini apa satu meter, ini pun dua apa kolah ini aku nak cari mam shafi'i jika air sebelum dua kolah itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak tidak najis terus ilah matahaya roh kecuali yang rubah misalnya ada limbah ada kubangan besar itu yang ber ribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumkan tapi macam-macam lah matahab dalam air tapi saya pastikan itu matahab ulama saya pastikan itu matahab ulama kalau tek hadisnya begini ini monggo nak cina nabi latihan ijtihad monggo menyesatkan ya rapopo sementeng ini ke latihan jadi di Medina ini hadis di musnad Ahmad di Medina itu ada sumur bukan sungai itu, saya ulang lagi sumur bukan sungai ya kalau sungai itu konotasinya akan luas, panjang, mengalir ini sumur bener-bener apa? sumur ya gede ini sumur gak sepiro nabi itu wujud disitu terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada Islam disini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyon sewu kotoran orang head ya kotoran orang head terus saat itu nabi ngentikan almak tohurun layunat jisuhu sayun yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najis almak tohurun layunat jisuhu sayun terus nabi wudhu ya sudah begitu ya sudah begitu ya sudah begitu alhamdulillah hadisnya ya paham ya makanya sampai ditangkletik orang sering ditanya sama orang-orang Jakarta Gus saya ini punya air langganan PDAM itu dikelola dari sungai ini padahal sungai ini ini mulai dari tinja sampai sapi teng macem-macem ya kesitu semua terus gak baunya karena kaporit itu gimana itu Gus suci enggak itu terus saya tanya kamu pakai enggak? ya sudah pakai tapi tertanya hukumnya itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macem-macem ya itu yang limbah keluarga ya iya kalau untuk nyuci piring gak apa-apa sapi tengg macem-macem kan kesitu juga karena kalau menurut karena kalau menurut safi'i dua kolah pun gak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? bahan yang apa? najis yang limbah itu yang najis jelas najis ya kalau teletong sapi kan ada yang intikal rasul makkul ta'hir kotoran hewan suci itu suci masih banyak yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci masih bisa intikal kalau kotoran manusia itu lebih kriminal enggak ada mazhabnya itu jadi kotoran pedos itu ada ulama sehingga ada suci tapi kalau kotoran rohin gak ada nah itu kan repot makanya kata sebagian dari hadis sebaiknya hadis itu gak usah diistihati pokoknya Nabi ngentikan begitu gitu ya sudah orang terus ya sudah begitu paham gitu terus seperti disini misalnya yang disini gajah uang itu kan atasannya sana mulai kali kode kan uang macam-macam mulai uang buang kotor air besar air kecil kan lewat semua macam-macam makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuroh sifatnya air itu mensucikan mensucikan itu dua dalam hadis shafi itu air dan tanah air dan tanah terus sama Abu Hanifah ditambah satu ini kalau sampai mencoba tidak apa-apa api makanya kalau ada botol coroknya apa botol botol bangunan botol itu kan kebanyakan kan kadang kan tipa tipa buaan tletong gitu terus dipakai botol diwampur campur diwulet-wulet terus jadi apa botol corok ma'an tohuroh shafi itu tetap menajis dipakai mencet tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa najis corok ma'an tohuroh khanafi suci karena sudah dibakar karena api itu termasuk alat mensucikan alasannya imam Abu Hanifah orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka berarti api itu bagian dari alat mensucikan jadi misalnya rokhir mau sholat dibakar sholat suci itu karena api itu mensucikan dan buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga disucikan dengan api mana ada di neraka disucikan pakai air hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti corok ma'an tohuroh khanafi suci Alhamdulillah itu jadi kita bikin mejid nyaman karena bahannya dianggap apa suci lewat apa lewat apa api tadi lihat di bakar tapi yang ngerti ya ya bensaman ngerti tetap gitu terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah satu dua sisipkan hukum veke karena veke ini yang kita alami keseharian ya veke ini yang kita alami apa keseharian makanya saya minta tek hadis tadi jangan rubah pokoknya ada sumur sumur loh tidak sungai sumur itu kan airnya tenang tidak ngalir nyatanya Rasulullah sudah dilapuri ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang khed ya kotoran khed itu dibuang disitu ya Rasulullah terus nabi menjawab alma layu najis alma utah hurun layu najisuhu seo terus orang-orang syafi'iyah mengetahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna tapi kata yang lain-lain masak yang bener aja gitu masak hanya diam dimasuki kotoran gitu tidak ya itu ya itulah itulah istihad istihad itu istihad itu guyonannya kan gitu pendapat saya benar mungkin salah pendapat anda salah mungkin apa benar nah ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk nganalisis itu yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahu bahwa air itu punya sifat dasar men men sejukkan ini asal tidak terlalu ketuk najis seperti PDAM itu tidak ampuh tidak ampuh tidak ampuh tapi kan asal-usulnya disana najis asal-usul sering dibantai tiang-tiang yang terlalu tidak tapi jelas saya tahu sendiri sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng kalau melihat sisi dari gunung merapi dari langit kan langsung turun jadi kalau ngiling najisnya tidak ngiling dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa limbah apa keluarga air itu mensucikan nah terus kedua masalah fakir yang saya jelaskan disini tohur itu sifat mubalah dalam madhab salen syafi'i saya ulang lagi ya kalau orang biasa terima kasih disebut syakir disebut apa syakir kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa syakur kalau kadang orang yang memaafkan disebut khofir orang yang memaafkan kalau sering memaafkan disebut khofur jadi dalam disiplin kalau wajan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang terulang-ulang sehingga madhab salen syafi'i mengatakan air satu ciduk dipakai wudhu setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh alasannya fa'ul itu mubalah jadi sesuatu yang terulang paham ya saya ulang lagi ya tahur itu kan wajannya fa'ulan tahuran berarti wajannya fa'ulan fa'ulan itu berarti ikut wajan mubalaho kalau khofir mengampuni kalau khofur sering mengampuni syakir terima kasih kalau syakur sering terima kasih berarti kalau tahir suci kalau tahur sering mensucikan makanya selain syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan artinya gak ada mustakmal gak ada apa tapi kalau dalam madhab kita kan sekali bekas wudhu mustakmal bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci nah itu madhab kita madhab syafi'i selesai 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 ya masuk akal karena memang fa'ulan itu untuk tadi untuk untuk mengulang kayak khofir nyepuro sering nyepuro paham ya makanya orang itu kalau zolim itu ya zolim kalau zolim banget zolim makanya disebut zolim itu zolim biasa zoliman banget zolimi jahilu goblok biasa jahulan banget goblok berarti kalau tohuran banget nyucahin berarti diulang-ulang makanya madhab lain mengatakan air itu gak ada mustakmal dan saya kadang ya intikal madhab begitu gak intikal gimana coba kalau di hotel itu mustakmal hotel itu kan kota aneh cilik tau ini hotel kota aneh cilik terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai cido itu kan tetap nyiprat nyiprat kena banju di kotak yang cilik jadi kalau intikal madhab pusing kan kita iya kan jadi kita itu intikal itu suci takohnya pangeran takohnya muka pulak balik intikal madhab pusing jari sapa jari kispa takohnya 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 malah pusing kalau 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 itu itu tidak itu aku sibuk urusan kalau tika malah tika 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 mendapatkan tika 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 darabat tika terakhir hal tika 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 sewen yakin kamu tahu kan tugas standar anda apa? ya tugas standarnya mudah-mudahan biasa biasa mudah-mudahan nah itu mungkin gue ini wali mungkin, kadang orang itu engkar tidak bisa, itu tadi resmi teknya Allah itu nanti manusia dipanggil itu perketuanya bukan per individu kesuain jadi ada teori itu yang mungkin benar, teori itu yang mungkin benar, karena kita nanti di Mahshad juga dipanggil ketuanya dulu jadi ya ma'asharul syafi'iyah terus ma'asharul syafi'iyah disuruh maju ya ma'asharul malikiyah, karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab karena ada pepatah adnasu ala dini mulukihim, manusia itu mengikuti tradisi ketuanya mungkin coba orang Indonesia mbobudu, mbobudu, mbobudu abu bakar ya radiyahu anhu coba kalau tradisinya syafi'iyah mungkin abu bakar ya kita tidak tahu tahu-tahu begitu akhirnya kita ketiban api'i karena menghormati menghormati apa? sahabat artinya ketua itu penting menciptakan suasana ketua itu penting coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi makanya dipanggil itu ketuanya makanya sampean milih ketua itu yang benar setidaknya orang ikhlas misalnya rapati benar penting ini kok ikhlas ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu kemudian ketua partai wah panggil pengirahan bingung ketua sobok nyebut ketua partai kesempatan partai dia celok pengirahan melayu wah gak depi pengirahan meriang jadi nanti sampean itu ditanya itu liwat nama liwat nama ketua terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin tidak nanti yang paling ngeria termasuk rasulullah rasulullah itu nanti pakai standar itu itu kan ada tanya jawab sama sohabat kata rasulullah kamu gak sekhawatir kalau saya meninggal meninggal saya itu baik saya hidup diantara kalian ya baik setelah saya meninggal juga baik ya nabi ya unik kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah beberapa tradisi sunnah itu tradisi jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah bukti ini kur'an jajirin nabi aku jajir pengiran jadi nak rohku yapek saya muji Allah nak rohku elek langsung saya minta ampunan kepada Allah dan semua umatku nanti diampuni terus tapi terus nabi mulai menangis tapi ada beberapa masalah ketika orang-orang itu ternyata umatku mau saya ajak ke surga kata Tuhan kata Allah mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad terus faku lusuhkan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga tak ikut masuk ke surga nah kemudian ulama berdebat ahdhasuh itu apa suada yang oh itu bid'ah gitu macam-macam kalau ulama sunni ahdhasuh itu ya bid'ah-bid'ah ibadah mahduh jadi misalnya orang melakukan sholat duhur kok 6 rohka'at itu kan mau nganggur papa tes kesok kalau malah meninem itu mau tawad duhur kok mau tolong rohka'at itu kan ya itu bid'ah karena ibadah mahduh tapi kalau masalah sosial itu fleksibel fleksibelnya adalah misalnya dulu nabi naik unta orang yang anti bid'ah juga naik innova padahal dulu naik unta orang-orang yang poligami itu ya nggak nunggu istri pertama mati padahal dulu nabi poligami setelah sa'idah khotijah meninggal ya mereka baik-baik saja alasannya poligami sunnah rasul padahal tidak detailnya sunnah rasul poligami setelah istri pertama meninggal jadi kayak rohka'at itu belum boleh istrinya kan masih masih hidup dua dia nah bahwa itu artinya kalau samian memaksakan gitu samian kalau nggak percaya saya bacakan ayat kamu bisa naik kuda naik unta naik himar setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta itu terus kamu baca apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta sehingga kalau yang naik inofa nggak usah baca itu maka aku nampak aku raunta jadi rasa mocha subhanallah dia seharusnya disek Nabi mocha itu mergantung pake onta yang ngajak goblok bareng makanya makanya sensitif bakas bit anda itu sensitif nggak usah dibahas biasa sehingga ada orang cocok ya diem sudah sehingga ada orang cocok kalau sampai ngelakoni tapi nggak usah komentar karena jelimet saya pernah ditelepon orang dimaki-maki orang Sidoarjo padahal orang Jawa Timur ya aneh karena ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr ya Rasulullah saya ini kuat kuat puasa terus kata Nabi jangan puasa satu bulan tiga hari saja itu sama dengan satu bulan penuh karena satu puasa sama dengan sepuluh masing balilo balilo terus termasuk menyangkut Quran ya Rasulullah saya ini tiap hari hatam Quran jangan satu bulan sekali saja baru hatam nggak ya Rasulullah saya ini ingin sering hataman ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab alayal saya lebih kuat ya Rasulullah tiga hari tiga hari saja hatam sekali ikrok hufi salah sin kata Nabi ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi kemudian orang itu anti sema'an karena sema'an itu kan satu hari hatam faham ya maksudnya hadis tadi yang di Bukhori dipakai dalil anti apa sema'an karena sema'an itu satu hari apa hatam Fatil pun pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon terus saya tanya kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana kayaknya banyak jenengan terus saya tanya betul Nabi menyuruh khatam tiap tiga hari ya betul Nabi menyuruh khatam tiap satu bulan ya ya sudah lakukan saja Anda sering nggak khataman tiap tiga hari nggak pernah setahun aja nggak mesti kalau Nabi melarang baca koran tiap hari kamu setuju tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu udah setuju nggak apa-apa kamu antisemahan nggak apa-apa tapi lakukan perintah Nabi tiap hari tiap tiga hari khatam meneng lah itu maksud saya Anda nggak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda pemahaman Anda tapi yang fair kalau Anda antisemahan ya harus tiap tiga hari khatam karena Dawa Nabi ikro' hu fikul li salah sin nggak juga kan mereka juga orang yang nggak jarang baca sering jarang baca apa lah itu nggak fairnya disitu makanya dia biasa sama cuma simaan apal koran simaan nah rapal koran ya wiridan malah lucu rapal koran kok simaan yes ngonohain rapal ya nyemak karena kesel mulai jadi bang nyemak sampai ngermeng bariku makan itu lucu orang nyemak udah kurang ngajar jajal kalau nyemak dulu ngarep berguridok kembar ya aku serah kelakuan orang nyemak kan ini rapal biasanya nyegat gurih kalau gurih kembar pocok wess kalau gurih pocok kembar yang akhirnya pintar yang mau kembar gurih paham itu tauhuran kita alat kita alat yang maham koran secara luwot koran bagaimanapun bilisanin arobiyim mubin ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalah hukkan tohur seperti gofir gofur sakir sakur sebab itu menurut madhab ini tidak ada air apa mus mustakma tapi kita biasanya menurut safiyah ada mustakmal itu masalah masalah istihadiah masalah masalah istihadiah kalau masalah istihadiah tadi pendapat saya benar mungkin salah pendapat anda salah tapi ya mungkin benar jadi istilah resmini pengiran aku nak ngurip no bumi yang nganggup lantaran banyu jadi pengiran kok butuh lantaran waduh serpet ngungkur aneh pengiran dewa mistilah aku nak ngurip no bumi lewat lantaran banyu rasa berjuruk juruk pengiran kok butuh lantaran rasa lantaran lah ya bisa tapi Allah ngurip lantaran wah malarakat serasa ngonong ngonong rasa mikir pokoknya koran diwajar rasa dipikir iman repot iman apa repot lini supaya ngurip ngurip sebab sonbi sebab banyu baldatan yang negara atau daerah maitan yang mati jadi sampe jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru Allah itu tidak butuh apa-apa Allah itu tidak butuh apa-apa tapi kalau Allah punya sunnah punya adat menghidupkan bumi itu pakai air ya Allah jangan kamu atur ngurip pengiran kok ngatur itu kan ada cerita di kitab kitab itu termasuk di ihya Nabi Musa itu sok dekat Allah jadi tidak mau memikir obat membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah akogir itu maknanya obat-obatan yang dari hirbal itu bahasa Arab nya apa al-akogir dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum hirbal itu tidak mau dia tidak saya akan disembuhkan Allah langsung tidak usah lewat obat hirbal katanya tiap dokter ditanya jawabannya oh dokter kamu belum tahu kalau Allah tidak butuh wasilah malah marah dia akhirnya dia konsultasi langsung apa betul Allah saya butuh minum akogir terus kata dokter gimana karena hirbal itu fungsinya gini-gini sehingga fungsi hirbal itu sop jeneng kan sehingga fungsi ini kaya ngombek kaya gelap sehingga itu ya aku jadi sehingga budrek itu aku ngeluh budrek mandi sehingga itu pengeran rumah sama musopo sehingga rukin berkelon legau ya pengeran mangsa musopo berkelon 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 pengira rukin gengsi rukin 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 dibanding rukin suarga itu selera paham gitu terus itu masalah yang tidak akan selesai layu milqiyama jadi ada cara pandang langsung Allah itu bisa tapi misalnya ada sunnah tuwah jangan kamu tentang termasuk Nabi Musa akhirnya akhirnya Nabi Musa mau minum selama minum sembuh terus ketika sembuh diberitahu Allah memangnya kenapa kalau minum obat itu obat itu ada kasiatnya yang bikin juga Allah kok kamu kok kamu hindari itu alasannya apa yang bikin juga Allah makanya kalau kamu percaya wasilah kalau terpaksa percaya kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah subhanahu wata'ala kalau kamu takut orang itu sirik ya tidak apa-apa kamu lawan harus kamu lawan memang selera kamu begitu kamu harus tidak usah ikut pakai kamu khawatir tidak apa-apa jadi yang khawatir saya harus mengalih-alih tapi yang senang dagangan ya mangguk orang saya jimat-jimatan yang nyati itu booming yang mau nyati tidak orang itu tidak larang sederhana rame-rame barang rame itu buatan saya wah darah ini murah repot jadi saya buatan sombong dulu akiknya bapak itu zaman bapak sugen itu pernah ditawar ditukar mobil zaman itu mobilnya harga 60 juta dan itu wasiat bapak untuk saya saudara saya sepakat itu untuk saya dulu kadang-kadang tak pakai lagi booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25 ribu 25 ribu murah camah jawa tidak pernah pakai saya yakin ikut turun itu akik-akik yang mahal karena dikira yang produk yang masal itu yang paham sampai biar biar tahu duduk perkara ini jadi tohur tohuron itu sifat mubalak tapi kalau dalam adab shafi'i tohur itu ismul alat jadi tidak tidak maknanya mengulang-ulang sehingga imam shafi'i tidak membolehkan wudhu pakai air mustamah menurut hadis-hadis kayaknya benar imam shafi'i secara lahir karena nabi ngentikan sisa air wudhu itu membawa dosa anda kata nabi jika seseorang wudhu maka kotorannya keluar dari ajfan dari lapuk mata dari apa sampai keluar dari sampai keluar dari bawah-bawah kuku sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa anda berarti air ini kan sudah menjadi air kotor andai kan anda mukha syafah maka air ini sudah penuh dengan kotoran gak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi itu cara berpikir imam shafi'i ya sama ikut mana ya gampang kan kalau keadaan normal ikut shafi'i kalau air banyak kalau tidak normal ikut yang lain kan gampang gitu aja kok repot ya itu pentingnya orang ngaji ya disitu harus banyak banyak pilihan HP kertunai lorong sama musik musik ya pokoknya gitu kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah istilah pengiran lino hiabi bal datam me tada katabihi Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan padahal Allah tidak butuh perantaraan tapi yang anti tidak apa-apa memang yang percaya wasilah itu bahaya juga ya pokoknya sudah pakai dua kartu apa susahnya asal ada ilmunya tidak karena emosi memang ada apa ada ilmunya lino hiabi bal datam maita wanus kiyaku lan nyirami ingsun yastawi podo bal datam maita bitakfif lantakfif maita maksudnya buatan maita tapi maita yastawi podo dalam dawa maita 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 dikabaril tempat maksudnya maita wanus kiyahu ini masalah lantakfif lan nyiram insun ilma atik seba min masa yang berkorok halak nak us gawe siraman an'aman piro piro rojok kaya ibilan tika seuntuh wabak kora nan sapi wabun naman nan wadus wak nas sialan piro piro manus kaf kaf kag ini ini unik kur'an kadang kewan manusia dibagas di sekian kewan kan ada dosa dikabaril atau kewan tapi diakal manusia manusia itu dosa manusia dosa manusia mulai sholat istisqa kesunatan kewan kewan belum itu saya sampai wabak kitab pakai sholat istisqa kesunatan kewan 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 tapi sudah ketek loh contoh ini kaya aduh sabi ketek ulo bulus malek itu bingung itu kewan tapi bulus ketek ulo ini daerah sara itu kekeringan kekeringan tiang sholat istisqa ada sapi saya waduh lalaf sholat istisqa itu udan tapi aku seneng kaya ini pas udan kaya ini mengedikan itu kaya jager udannya krono kaya krono sapi waduh itu itu agama agama itu kita kita tak abudi orang kita dari makhluk paling terhormat tapi nyatanya istisqa butuh bantuan kewan itu kesunatan istisqa ngotong temeriki ngotong dengong 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 kenapa ngotong singtek singtek kitab kitab kan kewan kan tapi masalah kewan gak bisa banyak wah pasal ngasem mulai ular kobra macem macem malah repot ini menunjukkan karena manusia itu agak dosa mulai menjimpin orang-orang masyar itu manusia kewan jadi manusia tapi manusia jadi kewan makanya nanti ketika lebih hisap tidak kuat kuntun Allah turba maksudnya kuntun turba ya Allah saya jadikan kewan di akhir segalanya di dawi Allah kuni turban kamu sekarang cukup jadi turba manusia sebesar orang-orang masyar bayang koyok kewan yang akhir hayat yang didadak lemah kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan makanya di disini memang kholak apa anaman riyan kalau dilihat dari dosa andanya kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macem-macem ya apa manusia manusia yang harus lesa mencari manusia dan mencari manusia manusia dan dia dan mencari masyarakat di dalam adalah adalah untuk manusia namanya misalnya teman-teman mulai yang mutar kira-kira karena maka ilmah adik sebaiknya bainahum antaranya wanggakai liyadzakgaru soal gelam iling sopoh ngakai asluhu yatadzakgaru ini kok usum nakhul utimat ya gimana apa atak utak vidali ing dalem dal wafikiru atin liyadkuru bisukundi dal waddom milkaf eh liyadkuru nikmat Allah ingin nikmat Allah ta'ala bihiklan fa'abamongkommah sapa aksaru nasi sopoh agakya menusa moh ilah kufuran kecuali mungkiri dan nikmat juhudan kecuali mungkiri nikmat ngengkari dan nikmat dan nikmat kaitu kalau lu sekiranya ngucap sopoh ngakeh mutirna binau ikatah mutirna dan kek iudan kita binau ikatah sebab posisi perbintangan ini supaya kita warah sampai ketemu Allah bin selamat ini kita jamin ilmu ini orisinil Allah ini gadah adat gadah sunnah dalam bahasa Quran ini perkara itu ada alamate jadi misalnya ada mendung alamate itu udan terus Allah ini tidak sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini kalau musim kemarau ini posisi bintang pas disini sehingga orang Jawa senggoblok lah ini musim hujan ini musim kemarau kalau ahli hisap ahli astronomi ngerti kalau matahari disini berarti musim ini kalau matahari disini musim ini begitu juga musim panas musim gugur macam-macam itu kita tahu itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah kita tahu tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini wajar udang deres orang rendeng itu Allah tersinggung karena kamu menganggap udang itu jasannya rendeng orang jasannya pengiran gak ribet gak depi pengiran ya memang begitu karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan kecerdasan yang diciptakan nubuwa yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sain yaitu pengetahuan itu itu inginnya Allah jika menyangkut hisab dan ru'iyah yang diperdebatkan dengan Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele masalah sepele itu begini siapa sih yang mengkiri hisab wang hisab itu yang naseh pengiran lita alamu adada sinina wal hisab siapa sih yang mengkiri ru'iyah wang ru'iyah itu hadisnya sukay yesumuli ru'iyati wa aftiru li ru'iyati fa'in humma'alikum fa'akmilu idata syaban salah sinah ya umat jika kamu ragu ya ikmal ikmal itu menjadi 30 hari sekarang sampai saya tanya ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'iyah hisab kan namanya ikmal itu pakai usah kewi songo likur nak kepingin ikmal telung pula ikmal itu ru'iyah tapi hisab hisab jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu tapi sekarang jadi politik identitas pokoknya kalau ru'iyah itu kalau hisab itu Muhammadiyah terus dijak goblok bareng kan gitu mulanya susah jadi ulama mereka dijak goblok ya sama seperti kunut tidak kunut saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912 NU 1926 orang tahu semua sebelum itu zaman Madhaibul Arba Abu Hanifah itu tidak kunut Imam Shafi'i kunut terus kamu bilang Shafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah memangnya Imam Shafi'i tahu ru'iyah is'am jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU tidak kunut tak mati ya memangnya Imam Shafi'i tahu dari ru'iyah is'am yang PBNU jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir ya sudah hisab itu ilmunya Allah ru'iyah ilmunya Allah jadi misalnya dagang dihitung kalau dihitung itu rasional berarti sain kalau tidak dihitung kok badi jadi kejutannya kita pernah ngalami kita pernah ngalami dua-duanya dihitung ya pernah laba kejutan ya pernah musim sulit dagang rugi ya biasa kecengkelok rugi kebodoh biasa sama pernah kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan kalau model kejutannya selesai kalau dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana akurat mana kita ajak goblok bareng paham itu biasa orang yang senang ilmu itu biasa roh itu roh dulu biasa nah sekarang itu usum anti ilmu yang usum sekarang itu politik apa identitas kalau badik orang Yogyakarta wah badik nasional berarti badik Indonesia anak-anak badik rawang Indonesia jadi badik apa pakaian apa nasional ya kalau hadis ngantin kesonatan ibadah tidak kelabih putih orang-orang kesonatan ibadah tidak kelabih apa badik tapi kalau kita ngalim di darah kelabih putih tidak wajib itu kadang-kadang saya menunjuk saya menunjuk saya tidak mengganggu putih saya itu seingat saya belum pernah ngaji tidak pakai baju putih karena pikiran itu sering ditanya saya menunjukkan juban juban seperti orang Arab anak-anak badik ke sana orang sunah 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 setengah tengah tetap putih sunah 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 tetap Indonesia saya tidak mikir saya tidak mikir saya badik tapi itu tadi saya masih khusus nonton jika jadi tren saya ke hem putih dia harus ada yang pakai badik untuk menunjukkan kalau tidak badik mungkin dia termasuk begitu maka medik itu melurus itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah tinggi jadi menurut saya tengah-tengah pakai hem putih kalau sholat tengah-tengahnya adalah anak jubah terlalu Arab anak badik nabi ngentikan kesunatan ibadah itu pakai putih nganggumori ke om mati ya sudah menurut saya sama tidak harus ikut saya tapi jika itu dianggap wajib kadang-kadang jangan pakai putih seperti Jabir bin Abdillah terang-terangan sama tidak ceritanya dulu ketika Jabir Jabir bin Abdillah sohabat yang terkenal itu Jabir termasuk minasabikin al-awalin itu Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot terus sarongan itu dicancang di gulu kayak orang kuno-kuno sarongan sitok dicancang di gulu bawa baju diletakkan di sokong sokong setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis tabiin itu generasi setelah sohabat marah-marah ketika dimaki masa engkau sohabatnya nabi sholat bisaw bin wahid pakai baju satu dicancang bisa terus Jabir mulai cerita kamu jangan bilang pakai serban itu sunat kamu jangan bilang pakai jubah sunat bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya dulu kita-kita zaman rasulah masih hidup kita semua itu tidak punya baju punyanya satu sehingga nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua kesunatan serban karena kita hanya punya pakai baju satu kita harus mikir bagaimanapun diantara kesunatan itu karena kita mampu setelah tidak mampu tidak ada sunat terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan kalau kamu bungkus orang mati gimana dia tak bungkus sampai sikil sampai dasir seperti itu jadi kalau ini mati dibungkus sempurna nanti di bungkus terus lagi dibuka rainya mudir-mudir rainya terus Jabir cerita bapak saya bapak saya abdu Jabir bin abdillah itu saking tidak adanya baju itu tidak ditutup sirai dengan sarong itu tidak ditutup tidak ditutup tidak ditutup akhirnya domatur nabi menutup sirai waj'al ala rizlihi se'an min idh'irin akhirnya sikil ditutup suket sangking tidak anaknya baju saya ke islam kecangkeman disunat maki maki terus menang terus terakhir ngertikan aku ngelakuin ini liyaron ahmak misluk macam tak jarak aku sholat bintu 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 nah disek sejarah islam ini liyaron ahmak misluk ahmak itu bintu level tinggi medium itu ulama betul ya begitu saya ini orang islam joktu kukur gampang sidik-sidik buku kukur sunnah rasul mergungan kukur ya perkara ini kelar tuku zaman makanya difetnya jelas tidak kormon tidak ada asal manis tidak ada asal gak nyolong titik wes kukur cek repot hukum bagaimanapun kue kecangkeman muni sunnah mergungan mampu zaman kira mampu orang meninggalkan padahal hukum disek-disek hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin wes menengah itu saya sering saya akan kiyai buat pasal seserah yang kata kadang seserah itu yang kata di bangkula terus kormo tidak apa di sunnah ah sunnah mau pangan kue oke ya saya buat orang-orang sopan aku tidak buka aku tegak waneh waneh namun sunnah sunnah di air tidak usah kecangkeman lagi buka kormo sepirang tahun lebih tahun umur patang patang pulau agus patang pulau awal tahun tidak gus sunnah lagi ruang tahun gere kak karwan ini biasa saja dulu nabi itu biasa nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai empat kali kalau tidak mampu ini ini kalau nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang ulang karena nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu misalnya kak Farah puasa dua bulan nuntut kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian kalau tidak bisa sampai habis kalau tidak bisa ya rasulullah firsana satin kalau tidak bisa fabi kalimat cangkem sing api terakhir itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan nabi tidak terus dipaten kan satu bisa ngeleng lo ngake kalau nabi ngake kormoy khutbah bareng sumber sepangan dewe entek ya ada yang sober kalau tobat ngomong ngomong ya biasa saja kalau ingin sunnah sunnah biasa saja dawe nabi walkos dawalkos databluhu kamu itu yang biasa saja biasa itu standar saja ya biasa jadi nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa sunnah ini sunnah yang dilakukan nabi tapi di luar yang azimah azimah itu yang wajib teferdu'ain itu sohabat biasa karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu seperti jabir tadi orang bisa sholat pakai serban pakai jubah karena mampu zaman nabi awal islam sama lihat bilal sama lihat film 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 bilal itu nyata dulu tidak ada yang kecuali punya baju apa sama dulu film-film mulai versi sineng kitab sampai versi film itu sama bilal ada 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 tidak sopan memang itu yang mau cerita itu cerita ini bersolat bersolat salam melayu berkali-kali bersolat melayu berkali-kali bersolat orang melayu kenal takoi nabi kata sahabat-sahabat kue nak sholat bermula langsung melayu ya rasul lah kami istri saya di rumah saya sudah sangking tidak adanya apa begitu makanya nanti kalau sudah jembar ya jembar ya sudah biasa saja kalau tidak bisa semua jangan sama sekali jadi misalnya kita tidak bisa jubahan tidak bisa serbanan supaya tidak keriting jubahan jubahan dikugat ya sudah pakai hem putih saja penting dua semangat sunah putihnya misalnya ya tengah-tengah tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya ganti badai kayak ruhin itu itu makamnya sudah itu sudah tinggi sekali ya nabi itu misalnya nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membang sifatnya dajal itu keriting tapi yang keriting ya gak apa-apa bukan berarti wah keriting mirip dajal janda gitu ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikin lah yang keriting ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih paham gitu nabi itu kalau ngentikan seingat saya ini hafal banyak hadis kalau ngentikan itu sampai berkali-kali itu dimulai kalau sodakoh pakai ini ini kalau enggak sampai mulai firsana satin sambil perdus larang masih kadang gak mampu tidak mampu lagi meskipun dengan ceria itu sirinya kenapa saya ngaji guyan karena paling enggak ceria ceria itu happy coba kalau saya ngaji merengut meneng terus saya nyesal terus saya ngaji kan mikir sebab kurang apa kita ngaji kurang terus yang kedua nafsir roh paling kurang sanggung jadi repot kalau kalau saya tidak pikir saya tidak pikir saya sampai nangis itu tidak 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 saya tidak bisa nangis sampai mikir hutang jadi terakhir sodakoh tahu kau tiwajin wajah yang ceria yang happy tapi happy kan seneng tidak mikir nasib kan itu bis ben ini sejajah mencari di kiri rujan sumpeng kukar 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 kan orang mikir orang ditarik sepeda menafsirkan macam macam yang mau nafsir paling terkipi Raisa wah paling ngelek terkipi orang kukar kukar paling bingung terkipi macam-macam sesuai asumsi jadi kalau saya terakhir ceria terakhir bersedekah meskipun dengan keceriaan muka atau wajah itu nabi diulang-ulang jadi kalau ngentikan itu diulang-ulang sekarang orang mau mendorong sunnah rasul itu satu ya berat bagi yang tidak bisa melakukan itu apa yang tidak bisa melakukan itu apa berat jadi dibaca lah hadith itu dibaca utuh ya bukan kita apa sekolah kepingin kabe umat nabi itu happy selama itu tidak maksiat berarti anud ajaran dikaji nabi muhammad rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang asal itu tidak barang dosa itu hadith mutafak aleh maksiat maksiat jadi nabi itu tidak disuruh milih dua hal mesti milih yang paling gampang asal tidak apa dosa makanya nabi kalau ditanya ya rasulullah sampai nanti tawaf pakai untap tidak kesel tidak kesel melaku ya untap saja makanya nabi kalau tawaf dulu pakai apa untap ini merah 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 kereta lingkar sekarang baru diperdebatkan orang ajar itu sebabnya tamu spesial misalnya pejabat negara sebabnya tawaf nampak kereta muter diarani rasa nabi nampak untap diarani sah kurang ajar yang dur sampai angop terus tawaf men munisah tau munis raksah nabi di tawaf men sah kurang ajar kereta AC nampak anggap sidik-sidik sepeng pitu kurang ajar juga disini lebih diperdebatkan tapi ya mbak mbak ngerti hukum sampai bingung lama mikir hukum sampai bingung ceria apa gak mbak beri hukum kufuran kecuali ngafirin ya mati Allah juhudan tegesi ingkar link mati maring mak hukum k ALLU sekiranya ngucap sopok kufar mutir nabi nabi kata mutir nabi kering yang dalam saban-saben daerah desa nadiran yang wang singilingnya untuk orang yang merasaknya, kita bisa di nabi tapi kok kakek nabi? repot kan yukho wifu kangeke peringatan sopoh nabi ahli ahli yang penduduk kurya walakin bakas naka tetapi ini ngutus ingsun kain ishira muhammad ilah ahli kura maring kwabih penduduk kuliah sekopani ahli kura nadiran khalidhedi, nadir khalidhedi nabi, liak zuma supaya gede apa adiru ga ganyaran siro tapi kabeh nabi ini ya pokoknya Allah mampu mampu tiap disodikai nabi, tapi Allah gak melakukan itu, cukup nabi sitok terus kabeh, kakau nanat nabi muhammad sallallahu alaihi nabwa wassalam mulanya ada kuyunan orang harap yang orang jawa apa ini, hape orang jawa ke orang harap itu cara obat itu dosis tinggi mulanya dikirimi nabi, orang jawa cukup mudin, cukup kiai, was islam, jadi serapati salah lah, penyakitnya ringan, jadi dua batik kiai itu was jadi iman, nah orang harap kudun apa? nabi, berarti penyakit berat sampai ringan sampai sampai ringan, makanya jari jawa kita sampai orang jawa sampai orang harap berkara butuh apa? nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah seorang ini minggu orang bingung, ini kok ngomongan bingung, lupa nganalisis nganalisis orang ngancur aku seripet falatutik, mongko ojo nurut siro al-kafirin yang berpura-pura wang-kafir dihawahum yang dalam hawa nafsu ini kafirin jadi kalau jangan wang-kafir ini menyangkut hawa nafsu tapi tidak menyangkut kebaikan wang-kafir sehingga kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melihna kita mereka kok kalah wang-kafir misalnya ngetan gini makanya imam suyuti nafsiri falatutik, mongko ojo dan siro al-kafirin efi hawahum dalam hal yang sebersifat hawa nafsu misalnya begini saya contohkan Allah melehna wang-mu'min ada sohabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang saya tangannya putus kaki saya putus ternyata tidak diapresiasi sama Allah malah disalahkan gini kok Allah terus nuruna ayat iyam saskum korhun fakod masal koma korhum misluh jika anda luka karena perang orang kafir pun luka wang kafir wang gentuwe wani luka demi kekafiran kok kue wang islam jadi demi Allah rawani luka jika masyur di kalangan para orang ulama nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezoliman oke saya ulang lagi nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezoliman misalnya kita jadi kiai jadi kiai raina rati gaji tetap setepak-tepakan kadang tuk duit kadang ngora enak jadi PNS gajinya tetap nanti kita disalahkan Tuhan pedagang narkoba itu gajinya juga tidak tetap risikonya tinggi ditangkep polisi hukumannya mati itu saja berani kue ngiai tiri wongono rawani kue tahajut kak nyeben bungi-bungi tangi tahajut kak nyeben tukang maling ayam bungi-bungi tangi nyolong risikonya tinggi ya nyep wani jadi nanti di depan Tuhan dimaki-maki kesalahan kita akan dibandingkan kezoliman nanti orang soleh diutangi duit rawleh medit supaya ini dibandingkan maling-maling utang-utangan orang soleh rawit utang-utangan memang begitu nah itu yang dimaksud ayat intakunu taklamuna fa'innahum ya'lamuna kama taklamun watarjuna minawah malah ya'arjun jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama orang-orang dolim juga sakit karena kezolimannya toh mereka berat berat coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba terus itu jadi bandar narkoba antar geng narkoba juga musuhan takut ditangkap polisi jadi kiai paling orang khasut sidik-sidik paling orang ngerasani kiai seorang ini ngomong tak seorang lakoni sepaling gitu podo kiai ini paling khasut ya sidik-sidik lah paling serai kalau bandar narkoba gak cocok ini mbak karena rivalitas mereka ekstrim sehingga kalau sammen-sammen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa dolim jadi hiling-hiling terus semua kesalian kita loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya sama ketolimannya seorang preman-preman yang belani kocok wani mati kadang kiai santri belani kiai rapati wani mati seru seorang preman-preman yang tobat seru saya agak nyesal tobat seorang preman seorang preman yang perapatan tobat itu terus yang mecik dengan itikah terus yang orang sopan itu rapas saja nah tobat itu tetap yang perapatan seorang yang gaguh orang disingkir jadi itu tobat tenang sehingga disingkir perapatan yang gawat jadi tidak gawat seorang preman gawat digenti preman yang lunak orang terus yang mecik tetap digenti generasinya mesti ini mesti ini mesti ini mesti ini itu batu yang menurutku sayyidina Umar itu dulu itu menakuti-nakuti orang islam orang islam wadih kabe terus abu bakar wadih kabe wadih suatu saat rasulullah melaku-melaku ngerti Umar gulut yang ukat menangan sekata rasulullah andekan yang islam itu itu hebat hanya rasulullah berdoa wadih kabe di Umar akhirnya Umar masuk islam hari kemis masuk islam sekirat tahun mika itu satu dinan kalau satu dinan itu kemis masuk islam cuma yang di baca surat Tuhan orang islam mendukung nabi orang-orang orang islam orang 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 nabi terus langsung marah abu jahal orang terus langsung marah abu jahal anggar kegagungan nabi tak patah ini aku saya kegagungan nabi tak patah ini paham jadi enak maksudnya misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu orang dilok ketemu abu lah sampai monggo dari akhir akhirnya tidak ada perubahan kalau ini mantan preman saya 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 makanya waksi waksi itu yang bunuh sayyid siapa hamzah karena dia disuruh hindun itu istrinya bisofyan itu itu setelah membunuh sayyid hamzah dan dia islam dan nabi tidak siap melihat wajah waksi sumpahnya waksi apa saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci rasulullah sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai rasulullah terus tobatnya dia matenimu selama orang nabi ngarang koran itu yang matenimu wah jadi waksi sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dibenci rasulullah tobat membunuh orang paling dibenci rasulullah misalnya terus wasi tobat sampai nyapu mejit terus jaman kafir tarung tenangan bareng islam nyapu mejit jadi misalnya jedingin bareng setiap perang wadiwai repot ini ide pula tapi orang saya berlaku cerita cerita ilmu sampai orang saya lakani itu kalau orang preman berat berat narkoban di lakani juga judi di lakani sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta bareng tobat membunuh mejit sepuluh padahal dinyana jagai mesti tobat saya zaman judi semalam 3 juta sekarang kalau pengajian atau kemejit semalam 3 juta 100 minimal diluai orang malah pas tobat membunuh mejit sepuluh kadang rong seripet tapi abek tobat cerita tidak begitu mestinya berbanding 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 mulai khalid bin walid itu jadi panglima perang islam saya masih ingat makalanya khalid bin walid dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang islam perang ukut kalah itu karena panglima orang kafir adalah khalid dia cakep sekali dalam mengatur strategi perang sepikiranya sohabat yang manusia berpikir seperti orang waduk sampai apa jenis hal mas mesti madun sohabat itu rakab seperti aku ada kue parang macam macam gunung ukut itu duri musyola ini jami gunung merapi itu berapa merapi sama anak itu teprak enak melayang jadi gunung ukut itu duri musyola ini berduar putih untuk nanti mereka pulak balik kan bisa mereka tahu kalau India itu melihat gunung itu berdua berdua itu khalid berdua pinter dia ketika kalah itu muter muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas dulu itu dalam perang dulu ghanimah itu perempuan sama barang barang itu ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah ada sohabat yang berdua itu yang seperti itulah sohabat kebanyakan turun turun ternyata khalid itu muter terus naik dari belakang pas sohabat turun dia naik dari apa itu akhirnya kalah itu gara-gara strategi khalid bin walid nah terus dia bersumpah saya bersumpah semua kecerdasan saya semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela islam nuklima itu diperang tabuk diperang yarmuk diperang tabuk itu di panglima siapa saja yang ditunjuk nabi itu kalah termasuk jafar bin nabi talib itu padahal panglima yang ditunjuk nabi usamah 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 kalah abdu semua yang ditunjuk nabi itu mati semua akhirnya panglima diambil taruh saja begini strateginya anggap saja Arab itu padang pasir tidak sampai biar tahu orang soleh yang cerdas itu banyak jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan butuh Arab itu kan padang pasir gambarannya apa padang pasir itu kalau perang itu kan taruh saja orang islam itu tiga ribu musuhnya sepuluh ribu memang kejadiannya gitu tiga ribu musuh sepuluh ribu itu kan berbanding berapa itu tiga puluh ya tiga satu banding tiga ya nah itu dulu pasukan-pasukan islam dulu itu sama-sama seperti stop sholat jadi memanjang ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit mana yang banyak tapi strategi ini dirubah seratus orang di depan seanggap saja gitu tapi tagih gambaran coro jawa paling gampang tapi kita malah bingung seratus pasukan kuda yang di depan disuruh negarkan kuda disebut falmuhiroti subha itu yang itu wal'adiyati apa falmuhiroti subha itu ini sepuluhnya anggap seperti itu falmuhirati apa kodha itu kuda yang seratus di depan disuruh menegarkan sepuluhnya gerak sehingga debu itu banyak bertebangan terus pasukan yang tiga ribu itu disuruh memanjang memanjang sepanjang-panjangnya karena di depan ini ada tegaran kuda tadi orang kafir yang disana itu melihatnya ada bantuan datang baru wah pasukan islam toko wadah panjang lagi dikira jumlahnya itu sampai lima puluh ribu lebih faham ini maksudnya jika orang kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi orang islam dapat bantuan baru padahal orangnya bodoh mau bari sedok dirubah misalnya yang memimpin mustafa sembah jari mati sahid mati apa orang islam artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat islam saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan 3.000 orang yang 100 di depan negar no kuda supaya pandangan tidak begitu jelas terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru padahal orangnya yang sama akhirnya orang kafir merasa wah tidak imbang kita tidak imbang karena orang islam dapat bantuan terus menang perang itu itu tobat benar gitu loh orang kok pas kafir cuordas orang islam tobat nyapu mecit sebarikus ngaji ngantuk padahal zaman kuafir cuordas memperdayakan ekonomi nanti suga bergedar orang islam terus dunia nintek melara terus nyapu mecit sebariku sholat kabli abadiyah mulai nggak pasal sunat ya nggak apa-apa itu tapi suga tetap kalau zaman kafir suga zaman islam kiri mesti zaman islam ya suga terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izatil islam wal muslimin mestinya tapi nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya nggak apa-apa terus dari kisah nanti kuele yoran jenis tobat mesti hape tapi nggak fair gitu loh masuk zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan merangi maksudnya berjuang bihi kelawan koran maksudnya hujah uang itu nak merangi orang kafir itu nganggu koran nggak mesti perang itu nganggu pedang ini jelas kita berjuang bihi ebil koran maksudnya perang nganggu koran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas jelas bener ya islam wajah hitlan merangi sirohum in kufar bihi koran koran jihad dan kelawan perang kelawan berjuang kabiran kagd wawati awa wala tithat maro jah yang lepas sopuk al-bahro ini dua laut arsara yang lepas sopuk al-bahro ini hal berdampingan hal itu banyak segeri banget manis segeri furotun terenak diumpe jadi itu banget manis mudah diminum wajah tapi milkun banyak asin ujajun terbang pahit jadi itu mulukah banget pahit 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 kota wajah alalan sopuk Allah ta'ala bina huma antarani banyu tawar banyu asin Allah berjahun yang pemisah hajisan untuk pemisah kita tidak tahu pemisah yang cerita banyak di tengah laut air tawar layak itu orang campur masalah banyu asin dan banyu tawar bila akhir riklan li mergi hajis hajis ada pembatas wahicron dan tegesi pembatas mahjron kang iso ngelindungi esitron tegesi tutup mamnuan kang iso dan cegah bihi sebab anane sitru sebab anane pembatas opo ikhtilatuhuma opo campure banyu asin dan banyu tawar wala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh